Komplotan penggelapan mobil rental asal Kediri di Bekuk Satuan Reserse Kriminal Pores Tulungagung. Mereka berinisial IRA24, Warga Kelurahan Duku, Kejamatan Ngadilui, Kabupaten Kediri, DSP40, Warga Lingkungan Perdana, Kejamatan Pare, Kabupaten Kediri, dan GW42, Desa Tamanan, Kejamatan Mojoroto, Kota Kediri. Mereka kini harus mendekam di selir penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Komplotan ini menggelapkan mobil rental milik YNI, Warga Desa Simo, Kejamatan, Kedung Waru, Kabupaten Tulungagung. Saat itu korban didatangi pelaku yang hendak menyewa mobil Avanza miliknya. Untuk meyakinkan korban, pelaku meninggalkan KTP dan sepeda motor sebagai jaminan. Awalnya pelaku hanya menyewa selama satu hari, namun kemudian diperpanjang lagi. Tetapi setelah melewati batas waktu tersebut, pelaku menghilang dan tidak bisa dihubungi lagi. Korban yang merasa tertipu lalu melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib. Polisi yang menerima laporan langsung melakukan penyelidikan. Dua pelaku berhasil diamankan di rumahnya, sedangkah satu lainnya ditangkap saat berada di rumah kontrakan di Kediri. Resmog Pores Terungagung, Satres Kimpores Terungagung telah mengamankan tiga pelaku yang melakukan pengelapan kendaraan roda empat dengan mereka dengan modusnya menyewa. Jadi ketiga pelaku ini warga Nadilueh Kediri, kemudian Pareh dan ada juga Mojoroto Kediri. Pelapor atau korban ini memiliki jasa, memang mempunyai jasa sewa kendaraan. Nah, tanggal delapan menit itu terlapor bermaksud untuk menyewa kendaraan Afansa. Kemudian korban memberikan persyaratan, persyewaan yang harus dipenuhi setelah persyaratan berupa identitas diri, surat perjanjian, dan lain-lain dipenuhi oleh para pelaku. Akhirnya pelaku membawa mobil tersebut. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku mencari sasaran secara random dengan menggunakan aplikasi Google Map. Selanjutnya, mereka menggunakan KTP palsu sebagai jaminan. Mereka juga meninggalkan sepeda motor dan STNK sesuai perjanjian persewaan. Mobil Afansa yang dibawa kabur sudah dijual oleh pelaku dan kini masih dalam proses pencarian. Dari Tulungagung, Sogipamungkas, KSTV Terima kasih.